Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini salju, snow. Nah, hari ini aku mau pergi sarapan dulu, terus mau ambil paketan dan ikutin aktivitas kita hari ini di musim salju ini. Yuk ikutin aktivitas kita. Ini tuh baru membeku ya, karena baru pagi ini hujan, saljunya turun. Jadi belum terlalu tebal, tapi langsung jadi es batu tuh. Ayo, basah, masih basah. Jadi belum terlalu membeku masih. Hujan. Ini masih hujan. Jadi ini masih baru turun gitu kan saljunya, karena tadi subuh tuh aku belum hujan salju, dan ini baru salju. Wah, dingin. Nih, ini masih belum membeku, jadi masih serbuk, serbuk salju. Suaranya masih kayak suara apa ya? Lembut-lembut gitu. Suaraku serak. Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Mama selamat menikmati 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 Jadi kalau misalkan mobil itu kalau misalkan mau dipanasi setelah salju itu lama banget ya. Sama gak mah? Sama gak mah? Jadi beberapa orang mungkin merasa aneh ya kita hujan-hujan salju keluar kayak gini. Karena kan memang di negara kita gak ada salju ya. Jadi beberapa orang yang tadi kayak toko sebelah tanya. Yang toko sebelah itu nanyain di negara kamu gak ada salju apa kok kamu keluar kayak gini kan. Terus kadangnya gak ada salju, oh pantas kok kayaknya seneng banget melihat salju kayak gitu. Jadi ya memang berbeda-beda kan pendapat orang kadang ada yang penasaran kenapa kok kalian keluar di salju-salju kayak gini. Padahal juga yang pengemudi good food, good food, gojek kayak gitu. Perjuangannya melalui salju kayak gini untuk nganter makan tuh effort banget loh kalau buat aku. Karena mereka itu bener-bener harus ngikuti aturan regulasi mau cuacanya seperti apa kayak gitu. Ini salju semakin tebal. Ini padahal berat loh. Tidak betul. Selamat menikmati selamat menikmati